Tidak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku, hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur karena kasih dan anugerah Tuhan, saat ini kita boleh kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Saya percaya biarlah firman Tuhan yang kita terima saat ini, boleh menjadi berkat bagi hidup kita semua. Mari saudaraku yang terkasih sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak di surga kami mengucap syukur untuk anugerahmu dalam hidup kami Tuhan, sehingga saat ini kami boleh kembali menerima kebenaran firmanmu Tuhan. Mari Tuhan kau yang berbicara dalam hidup kami, nyatakan isi hatimu bagi setiap kami Tuhan, kami siap untuk dibentuk melalui kebenaran firmanmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, tema renungan firman Tuhan pada saat ini adalah, menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, ada sebuah panggilan yang khusus bagi kita semua orang yang percaya, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Saudara, ketika kita lahir baru dan menerima anugerah keselamatan dari Tuhan, ada sebuah tujuan hidup yang mulia yang kita harus lakukan, yaitu kita harus menjadi serupa dengan Kristus. Di mana Yesus Kristus yang menjadi teladan yang utama bagi hidup kita. Dalam Roma fasal 8 ayat 29, kita akan buka bersama dalam Roma 8 ayat 29. Saya akan bacakan, Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula, untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung diantara banyak saudara. Saudaraku yang terkasih, ada tiga tindakan Allah yang nampak dari ayat ini. Yang pertama, Allah memilih kita dari semula. Yang kedua, Allah menentukan kita dari semula. Dan yang ketiga, Allah menjadikan kita serupa dengan Kristus. Saudara, sejak semula Allah memiliki rencana yang mulia untuk menyelamatkan kita dan menjadikan kita serupa dengan dia. Itu adalah karya Allah yang luar biasa atas hidup kita. Dan bagian kita, kita akan mempercayai dia dan melakukan segenap kehendaknya dalam hidup kita. Saudaraku yang terkasih, sebagai orang percaya yang serupa dengan Kristus, kita akan belajar bagaimana cara hidup Yesus yang menjadi teladan bagi hidup kita. Saudara, bagaimana cara hidup Yesus yang menjadi teladan dalam hidup kita. Yang pertama, Saudara, Yesus tahu tujuan hidupnya dan mengajarkan tujuan itu dengan kasih. Kita akan membaca di dalam Yohanes fasal 4 ayat 34. Dalam Yohanes fasal 4 ayat 34, dikatakan, Makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudaraku yang terkasih, tujuan hidup Yesus adalah melakukan kehendak Bapak. Tujuan inilah yang membuat Yesus selalu kuat dalam menanggung setiap penderitaan. Khususnya ketika dia harus mengalami penderitaan, di mana dia harus mati di kayu salib. Saudara, melakukan kehendak Bapak itu adalah tujuan yang utama yang Yesus lakukan dalam hidupnya. Saudara, hidup kita adalah anugerah dari Tuhan. Jangan pernah sia-siakan hidup kita. Ada seseorang yang ditanya, apa tujuan hidupmu? Dia jawab, tidak ada. Yang penting hidup ini mengalir saja. Jalani hidup ini apa adanya. Yang penting bisa makan, bisa minum. Ya sudah, itu sudah cukup. Saudara, orang yang seperti ini adalah orang yang tidak memiliki tujuan hidup. Hidupnya seperti air yang mengalir. Dan saudara tahu, air yang mengalir itu arahnya pasti akan turun, bukan naik. Saudara, Firman Tuhan katakan dalam ulangan fasal 28 ayat 13. Dalam ulangan fasal 28 ayat 13 dikatakan, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan alamu, yang ku sampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Saudaraku yang terkasih, Apa tujuan hidup kita? Kita memiliki tujuan hidup yang sama dengan Kristus. Yaitu untuk melakukan kehendak Allah. Jadi kalau ditanya saudara, Apa tujuan hidupmu? Jangan katakan bahwa ya yang penting hidup ini mengalir ya. Yang penting makan, minum sudah cukup ya. Bukan saudara, kita memiliki tujuan hidup yang mulia. Yaitu untuk menjadi sama dengan Kristus. Kita memiliki tujuan hidup yang sama dengan yang Kristus lakukan. Yaitu untuk melakukan kehendak Allah. Saudara, apa kehendak Allah bagi kita? Kehendak Allah bagi kita adalah, Kita memiliki kehidupan yang memuliakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, Terkadang Tuhan mengizinkan kita mengalami krisis, Agar saat kita mengalami krisis, Kita bisa berempati dengan mereka yang mengalami krisis. Kadang juga Tuhan membiarkan matahari terbenam, Supaya kita tahu bahwa hanya Tuhanlah yang menjadi satu-satunya cahaya dalam kehidupan kita. Dan cahaya itu kita bisa pancarkan kepada orang lain. Saudara, yang kedua, Cara hidup Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Yang kedua, Yesus tumbuh dan hidup dalam sebuah keluarga. Dalam Lukas Fasal 2 ayat 49 sampai 52. Lukas Fasal 2 ayat 49 sampai 52. Saya akan bacakan. Jawabnya kepada mereka, Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret. Dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Saudaraku yang terkasih, Yesus adalah pribadi yang menikmati perjalanan hidupnya. Mulai dari lahir sampai kematiannya. Kita tahu, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Pribadi Allah dalam diri Yesus itu adalah Allah 100% Dan sekaligus manusia 100%. Bukan setengah-setengah. Yesus adalah Allah 100% Dan dia juga manusia 100%. Saudara, ketika Yesus menjalankan tugasnya menjadi manusia. Dia bertumbuh dalam sebuah keluarga. Ia dibentuk dalam keluarga. Dan dia tunduk kepada orang tua jasmaninya. Yaitu Yusuf dan Maria. Dia tetap tinggal dan diasuh di keluarga ini. Sampai menunggu waktu pelayanannya tiba. Saudaraku yang terkasih, Tidak ada tempat yang lebih baik dari sebuah keluarga. Karena disana ada penerimaan dari orang tua dan saudara-saudara kita. Saudara, firman Tuhan dalam kolose pasal 3 ayat 18-21 Mengajarkan ada empat macam sikap yang baik bagi anggota keluarga. Kita akan belajar bersama-sama dari ayat ini. Ada empat macam sikap yang baik bagi anggota keluarga. Yang pertama, sikap seorang istri terhadap suaminya. Dalam kolose pasal 3 ayat 18 dikatakan, Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu Sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Dan ayat yang hampir sama dengan ayat ini saudara, Ayat yang hampir sama dengan ayat ini Terdapat dalam Efesus pasal 5 ayat 23-24. Efesus pasal 5 ayat 23-24. Saya akan bacakan, Hai istri, tunduklah kepada suamimu Seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, Sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, Sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, Demikian juga lah istri kepada suami Dalam segala sesuatu. Saudaraku yang terkasih, Para istri harus tunduk kepada suami Seperti kepada Tuhan. Agar keluarga kita menjadi bahagia, Ada prinsip-prinsip keluarga dalam Alkitab Yang perlu kita taati. Dan Allah mengajarkan, Bagaimana istri harus berlaku terhadap suami, Yaitu tunduk dan hormat. Paulus mengatakan hal ini, Berbicara tentang relasi kasih suami dan istri, Harus didasarkan kepada kasih Kristus. Jadi suami dan istri, Harus didasarkan kepada kasih Kristus, Sebagai patokan dalam bertindak. Saudara, Keluarga Kristen, Harus menunjukkan relasi suami-istri, Yang saling menghargai, Sebagai mitra yang setara. Suami dan istri, Harus saling menghargai, Sebagai mitra yang setara. Dalam ayat ini, Mengajarkan para istri, Untuk tunduk dan hormat, Kepada suami, Seperti tunduk kepada Tuhan. Saudara, Yang kedua, Sikap seorang suami terhadap istrinya. Dalam kolose fasal 3 ayat 19, Dikatakan, Hai suami-suami, Kasihlah istrimu, Dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam ayat yang hampir sama, Terdapat dalam Efesos fasal 5 ayat 25, Dikatakan, Hai suami, Kasihlah istrimu, Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat, Dan menyerahkan dirinya baginya. Saudaraku, Suami harus mengasihi istri, Sama seperti Kristus telah mengasihi jemaat, Dan telah menyerahkan dirinya. Jadi selain mengasihi, Suami juga harus siap berkorban, Buat istrinya. Saudara, Kristus tidak berlaku kasar terhadap jemaatnya, Apalagi sampai meninju, Atau menempeleng umatnya. Hal itu tidak pernah dituliskan dalam Alkitab, Karena Yesus memang tidak pernah melakukan hal itu. Saudara, Apa yang Yesus lakukan terhadap muridnya, Terhadap umatnya, Demikian juga yang harus dilakukan seorang suami terhadap istrinya. Kalau Kristus telah berkorban bagi jemaatnya, Yesus telah berkorban bagi kita semua seluruh umatnya, Ini merupakan dasar yang kuat bagi suami, Para suami-suami, Untuk rela berkorban bagi istrinya. Saudara, Suami rela bekerja keras untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Dan dia juga bertanggung jawab untuk menyediakan seluruh kebutuhan keluarganya. Seorang suami sepatutnya melindungi istrinya, Memelihara, merawat, serta mengasuhnya. Yang ketiga saudara, Dari sikap yang baik bagi anggota keluarga, Sikap yang ketiga yaitu sikap seorang anak terhadap orang tua. Sikap yang baik yang harus dilakukan seorang anak terhadap orang tua. Dalam kolose fasal 3 ayat 20, Kolose fasal 3 ayat 20, Dikatakan, Hai anak-anak, Taatilah orang tuamu di dalam segala hal, Karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Saudaraku, Anak-anak harus menghormati orang tua mereka dalam segala hal. Dalam segala hal ini menggambarkan ketaatan total seorang anak terhadap orang tuanya. Seorang anak sepatutnya menghormati orang tua mereka, Karena ini adalah sebuah perintah yang sangat penting. Dalam Efesus fasal 6 ayat 3 dikatakan, Bahwa anak yang menghormati orang tua akan menerima janji Tuhan, Yaitu akan beroleh panjang umur dan kebahagiaan di bumi. Hai anak-anak, Apakah kalian ingin mendapatkan panjang umur? Panjang umur saja belum cukup. Kalau panjang umur tapi tidak bahagia, Itu tidak lengkap. Bahagia saja tapi tidak panjang umur, Itu belum lengkap. Kalau engkau ingin mendapatkan panjang umur dan bahagia di bumi, Taati, Hormati orang tuamu, Karena itu adalah perintah Tuhan. Saudara, Sikap yang baik bagi anggota keluarga. Yang keempat adalah sikap orang tua terhadap anaknya. Sikap orang tua terhadap anaknya. Dalam kolose fasal 3 ayat 21, Kolose fasal 3 ayat 21, Saya akan bacakan, Hai Bapak-Bapak, Jangan sakiti hati anakmu, Supaya jangan tawar hatinya. Bapak ini mewakili orang tua. Dari apa yang disampaikan melalui firman Tuhan ini, Dikatakan menegaskan bahwa orang tua tidak berhak membuat sakit hati anaknya terus-menerus. Baik itu melalui perkataan atau melalui tindakan fisik. Orang tua boleh menegur anak, Karena itu juga perintah Tuhan. Tetapi, Jangan sampai teguran itu, Atau kemarahan kita itu membuat anak sakit hati. Saudara, Anak ketika mereka melakukan kesalahan, Itu memang harus ditegur, Harus diingatkan. Tetapi, Jangan sampai kemarahan kita membuat anak kita sakit hati. Saudara, Sebagai orang tua, Kita harus menunjukkan sikap menghargai dan menghormati. Ketika kita sudah menegur anak, Mungkin memarahi anak kita, Kita juga perlu bereskan, Supaya anak kita mengetahui kesalahannya, Dan kita perlu lakukan pemberesan kepada anak kita, Supaya anak juga tidak sakit hati kepada orang tua. Saudara, Kalau kita amati pada hari-hari ini, Baik anak maupun orang tua, Itu sebagian besar dirusak oleh kondisi yang ada di zaman ini. Banyak orang tua terlalu sibuk dan tidak peduli untuk mendidik anaknya. Sehingga saudara, Anak-anaknya diajar dan dididik oleh handphone, Oleh gadget mereka. Dan peran orang tua digantikan oleh games. Jadi yang mendidik anak, Bukan lagi orang tua, Yang mendidik mereka adalah games, Film-film, Sehingga anak-anak bertumbuh menjadi pribadi pemberontak, Dan tidak taat kepada orang tua. Kadang orang-orang tua pada zaman ini mengeluhkan, Kenapa sih anakku kok menjadi seperti ini? Mereka tidak refleksi, Apa yang sudah mereka lakukan terhadap anak-anak? Apakah mereka sudah menyediakan waktu untuk mendidik anak-anak? Apakah mereka sudah mendampingi anak-anaknya ketika belajar? Atau yang penting daripada mereka tidak berisik, Tidak rame, Sudah kasih saja handphone, Sehingga mereka main game tanpa pengawasan orang tua. Sehingga yang menjadi orang tua bagi mereka, Peran orang tua ini digantikan oleh handphone, Oleh game-game yang kurang baik. Sehingga anak-anak menjadi pribadi pemberontak, Dan tidak taat kepada orang tua. Saudaraku yang terkasih, Alkitab dengan tegas mengatakan, Bahwa seharusnya setiap anak-anak dididik sejak kecil, Bagaimana ia harus belajar taat kepada orang tua. Untuk itu saudara, Orang tua juga harus menyediakan waktu, Untuk mendidik anak-anaknya. Harus menyediakan waktu untuk mendampingi anak-anaknya. Saudara, Ketika anak-anak bisa mentaati orang tuanya, Maka mereka juga akan belajar untuk mentaati Allah. Bagaimana bisa mereka mentaati Allah yang tidak kelihatan, Kalau mereka tidak mentaati orang tuanya. Saudara, Ketaatan kepada Allah, Itu dimulai dengan ketaatan kepada orang tua. Dan sekarang apa yang orang tua harus lakukan? Apa bagian orang tua? Bagian orang tua, Mari para orang tua sediakan waktumu, Untuk mendidik anak-anak. Sediakan waktumu untuk mendampingi anak-anakmu. Supaya peranmu tidak digantikan oleh gadget, handphone. Tapi peran orang tua, Tetap menjadi orang tua, Sebagaimana yang Tuhan inginkan. Yaitu mendidik anak-anak, Supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Saudara, Alkitab menggambarkan bahwa keluarga Kristen, Adalah keluarga yang indah, Dimana kita belajar untuk hidup taat, Dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Itulah sebabnya, Sebagai orang yang percaya, Kita pun juga harus melakukan hal yang serupa. Saudara, Ketika dia, Yesus sudah terangkat ke surga, Dia mewariskan kuasa, Roh kudus kepada kita. Dan roh kudus itu, Menjadi penolong atas kita. Itulah sebabnya, Tidak alasan bagi kita, Untuk merasa takut, Atau khawatir dengan hidup kita. Kuasa Tuhan harus dipraktekkan, Dalam kehidupan yang nyata. Dia mau, Supaya kita tegak berdiri, Sebagai pasukan Kristus, Dan mengalahkan setiap ketakutan yang kita alami. Saudara, Ketika kita belajar, Untuk mengikuti telah dan Kristus, Memang terkadang kita merasa sulit, Kita merasa, Apakah aku bisa melakukan hidup seperti Kristus? Saudara, Roh kudus memampukan kita. Roh kudus memberikan kita kekuatan, Untuk kita tetap, Menjadi pelaku-pelaku firman. Memang tidak mudah saudara, Tapi ketika kuasa roh kudus, Itu ada dalam hidup kita, Maka dia yang akan menguatkan kita. Dia akan memampukan kita, Untuk kita bisa mengikuti telah dan Kristus. Dalam hidup kita. Saudara, Bagaimana teladan hidup Kristus? Cara hidup Kristus yang menjadi teladan dalam hidup kita? Yang ketiga saudara, Yesus menjalani hidupnya dengan penuh kuasa. Dalam Matius fasal 9 ayat 6. Matius fasal 9 ayat 6. Saya akan bacakan. Tetapi supaya kamu tahu, Bahwa di dunia ini, Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Bangunlah, Angkatlah tempat tidurmu, Dan pulanglah ke rumahmu. Saudara, Sejak kecil, Yesus sudah menunjukkan siapa dirinya, Kepada para tua-tua dan imam-imam. Dia mahir dalam kitab suci, Dan dapat menjawab setiap pertanyaan tentang firman Tuhan dengan tepat. Yesus menunjukkan bahwa dalam dirinya ada kuasa yang begitu besar, Yang membuat orang-orang di sekitarnya takjub. Saudara, Tuhan Yesus menjadi teladan yang baik. Bagaimana seorang guru dapat mengajarkan apa yang diketahuinya kepada siswa, Demikian juga Yesus. Yesus adalah guru dan mentor yang baik. Dia mengajarkan dan melatih murid-muridnya, Supaya mereka bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan. Saudaraku, Di zaman sekarang ini, Kita diminta untuk menjadi serupa dengan Kristus. Kita diminta untuk mengikuti teladan Kristus. Tuhan mau, Supaya hidup kita ini menjadi kitab yang terbuka, Yang bisa dibaca oleh semua orang. Saudara, Sebagai orang yang percaya, Kita tidak perlu memakai hal-hal yang rumit dan sulit, Untuk menjelaskan tentang Allah atau tentang Yesus kepada orang lain. Kita cukup sampaikan dengan pengalaman sederhana, Yang mungkin kita alami. Bagaimana kasih Yesus berkarya dalam hidup kita. Dan itu kita bisa sampaikan kepada mereka. Sehingga setiap orang dapat terberkati melalui kesaksian kita. Bahkan tidak hanya melalui kesaksian kita saudara, Melalui cara hidup kita. Kita mengikuti teladan Kristus, Bagaimana hidup kita menjadi surat yang terbuka. Supaya semua orang bisa melihat bahwa ada kehadiran Yesus dalam hidup kita. Saudara ku, Bagaimana cara hidup Yesus yang menjadi teladan bagi kita. Yang keempat saudara, Yesus bergaul dengan semua orang, Termasuk orang berdosa. Dalam Matius fasal 9, ayat 9, Matius fasal 9, ayat 9 dikatakan, Setelah Yesus pergi dari situ, Ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, Ikutlah aku, Maka berdirilah Matius, Lalu mengikuti dia. Saudara ku, Kalau iman kita tidak kuat, Lalu kita bergaul dengan orang berdosa, Maka kita akan terbawa, Terbawa arus dan ikut melakukan dosa juga. Sebaliknya, Jika kita taat kepada kebenaran firman Tuhan, Kita akan tahu batasan dalam bergaul. Dan kita bisa menjalani hidup kita. Kita akan tahu mana yang benar, Mana yang tidak. Itulah sebabnya sangat dianjurkan. Supaya kita ini bertumbuh di dalam iman. Kita bisa bergaul dengan siapapun. Seperti Tuhan Yesus bergaul dengan orang berdosa. Tapi dikatakan, Kita harus memiliki batasan yang benar. Jangan mengikuti arus orang berdosa. Kita bisa bergaul dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi jangan ikuti cara hidup mereka. Jadilah berkat, Dan kita bisa menyebarkan kebenaran Injil, Kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara ku yang terkasih, Sadarkah kita, Jika diri kita pun ini adalah surat yang terbuka. Yang dibaca oleh semua orang. Surat Kristus yang terbuka, Berarti surat yang membawa terang. Sama seperti Kristus yang merupakan terang. Demikian juga hidup kita, Juga harus menjadi garam dan terang bagi dunia. Sehingga orang lain akan bisa dengan mudah melihat kehadiran Yesus dalam hidup kita. Dalam Matius Fasal 5 ayat 16, Matius Fasal 5 ayat 16 dikatakan, Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Karena itu saudara, Kita perlu menjaga hidup kita, Menjaga hati kita dengan penuh kuas padaan, Sehingga kita bisa memiliki kehidupan, Seperti yang Yesus inginkan. Saudara, Kita bisa belajar dari keteladanan Kristus, Akan banyak hal. Kita tahu bagaimana ketaatannya, Penyerahan diri Yesus kepada kehendak Bapak, Bagaimana kesabaran yang luar biasa, Bagaimana Yesus bisa mengampuni, Dan bagaimana besarnya kasih Yesus bagi hidup kita. Sebagai manusia, Mungkin kita merasa sulit, Melakukan hal seperti yang Yesus lakukan. Jika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, Kita akan merasa sulit saudara. Tapi sebagai ciptaan baru, Yang telah diubahkan, Dan telah menerima roh kudus dalam hidup kita, Kita akan bisa terus berlatih, Bertumbuh, Dan semakin lama, Semakin mendekati gambaran Kristus. Kita bisa memiliki karakter Kristus, Dalam hidup kita. Saudara, Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 6 dikatakan, Barang siapa mengatakan bahwa, Ia hidup di dalam dia, Ia wajib hidup sama, Seperti Kristus telah hidup. Saudara, Tidak ada gunanya kita mengaku sebagai orang Kristen, Orang yang percaya kepada Yesus, Apabila kita tidak mencerminkan, Pribadi Kristus dalam hidup kita. Saudara, Menjadi serupa dengan Kristus, Akan memampukan kita, Akan mengarahkan kita, Untuk masuk di dalam kehendak Tuhan. Dengan menerima Kristus, Kita telah menanggalkan manusia lama, Serta kelakuannya, Dan mengenakan manusia baru, Yang terus-menerus diperbarui di dalam dia. Artinya saudara, Dari hari ke hari, Kita harus mengalami pembaharuan, Dan semakin hari semakin indah, Semakin mendapat gambaran yang benar, Semakin diproses, Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudaraku yang terkasih, Bagaimana caranya saudara, Bagaimana caranya, Supaya kita bisa, Menjadi lebih serupa dengan Kristus. Saudara, Ada tiga hal yang kita lakukan, Agar kita menjadi serupa dengan Kristus. Yang pertama, Menjadi serupa dengan Kristus, Merupakan hasil dari berserah, Kepada Allah. Hasil dari penyerahan diri kita, Kepada Allah. Kita akan membaca di dalam Roma, Fasal 12. Saudara, Roma, Fasal 12, Ayat yang pertama, Dikatakan, Karena itu, Saudara-saudara, Demi kemurahan Allah, Aku menasihatkan kamu, Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, Sebagai persembahan yang hidup, Yang kudus, Dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadamu yang sejati. Saudara, Ibadah melibatkan pengabdian diri, Yang sepenuhnya, Dan seutuhnya kepada Allah. Ibadah tidak hanya kita sekedar datang ke gereja, Atau kita tidak hanya sekedar mengikuti ibadah online, Tidak hanya itu, Saudara. Tapi ibadah yang sejati, Itu adalah pengabdian hidup kita yang sepenuhnya, Dan seutuhnya kepada Allah. Kita merelakan tubuh kita, Hati kita, Dan pikiran kita, Untuk diperbaharui, Dan diubahkan oleh Tuhan. Saudara, Dalam Yohanes fasal 3, Ayat 30, Yohanes fasal 3, Ayat 30, Dikatakan, Ia harus semakin besar, Tetapi aku harus semakin kecil. Saudara, Jadi kita harus semakin berfokus, Pada Yesus, Dan kemuliaannya. Dan kita harus semakin kecil, Apa maksudnya? Kita harus merendahkan diri kita, Di bawah kedaulatan Kristus. Kita harus memusnahkan ego kita, Keakuan kita. Yesus yang harus semakin besar, Tapi ego kita yang harus semakin kecil. Ego kita harus ditundukkan di bawah kendali Kristus. Itu caranya, Saudara. Supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Selama kita masih dikendalikan oleh ego kita, Kita akan sulit berjalan dalam kehendak Tuhan. Tapi kalau kita mau menjadi serupa dengan Kristus, Tundukkan ego kita, Di bawah kendali Kristus. Maka hidup kita akan menjadi indah di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi serupa dengan Dia. Yang kedua, Saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil kemerdekaan dari dosa. Saudara, karena Kristus telah menjalani kehidupan tanpa dosa, Yesus sudah mati bagi kita. Melalui pengorbanannya di kayu salib. Demikian juga kita harus menganggap diri kita ini mati bagi dosa. Kita akan membuka dalam Roma fasal 6 ayat 11. Roma fasal 6 ayat 11. Dikatakan, Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, Bahwa kamu telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Saudara, saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Saat kita bertobat, Maka kita menanggalkan dosa-dosa kita. Kita mati terhadap dosa kita. Karena Yesus telah menebus kita dengan kematiannya. Saudara, karena itu ketika kita sudah mati bagi dosa, Kita pun juga akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus dalam kuasa kebangkitannya. Saudara, mati terhadap dosa menghasilkan kuasa kebangkitan dalam diri kita. Ini yang memungkinkan kita, saudara. Supaya kita hidup sepenuhnya bagi Kristus. Jika kita menjalani kehidupan yang benar, Maka dosa tidak akan lagi berkuasa atas hidup kita. Jika kita mau taat kepada kehendak Tuhan, Kita mati bagi dosa, Maka dosa tidak lagi berkuasa atas diri kita. Dan dengan demikian, Hidup kita akan menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang ketiga, saudara. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Menjadi serupa dengan Kristus adalah hasil dari pertumbuhan iman kita. Saudara, ketika kita pertama kali diselamatkan, Iman kita belum matang. Tetapi dalam pengenalan kita akan dia, Iman itu semakin lama akan semakin bertumbuh. Dalam 2 Petrus fasal 3 ayat 18. 2 Petrus fasal 3 ayat 18 dikatakan, Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, Dan dalam pengenalan akan Tuhan, Dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Saudara, janji Tuhan, Kalau kita bisa menjadi serupa dengan Kristus, Itu merupakan motivasi bagi setiap kita orang-orang yang percaya. Setiap kita, Ketika iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus, Itu akan menjadi motivasi bagi setiap kita, Supaya hidup kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Iman itu tidak hanya berhenti dalam pengenalan akan Yesus, Tapi iman itu harus semakin bertumbuh. Saudara, Miliki pengenalan akan Yesus, Dan ikuti teladan hidupnya. Saudara, Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, Itu belum cukup. Iman kita itu harus semakin bertumbuh. Kita harus semakin hidup di dalam kebenaran Tuhan, Kita harus semakin memancarkan terang, Dan memuliakan namanya. Itu akan membuat kita semakin menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. Kita matikan segala keinginan dosa, Mohon kekuatan roh kudus untuk memampukan kita, Berjalan di dalam kehendaknya, Maka kita akan bersama-sama bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Kita memiliki karakter Kristus, Dan hidup kita menjadi berkat, Dan memuliakan nama Tuhan. Saudara ku yang terkasih, Selamat menjadi berkat, Dan biarlah hidup kita bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikianlah firman Tuhan saya sampaikan saat ini, Biarlah firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapak di surga kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini, Engkau mengingatkan kami Tuhan, Supaya ketika kami mengenal Engkau, Menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Pengenalan kami akan Engkau tidak hanya berhenti sampai di situ Tuhan, Tapi iman kami, kami rindu iman kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau. Kami rindu Tuhan, melalui kekuatan kuasa roh kudus-Mu, Kami dimampukan untuk memiliki karakter Kristus, Kami dimampukan untuk menjadi serupa dengan Engkau. Ampuni Tuhan segala kelemahan kami, Dimana kami seringkali mengabaikan kehendak-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Melalui kuasa yang Engkau nyatakan dalam hidup kami Tuhan, Melalui karya kebangkitan-Mu Tuhan yang nyata dalam hidup kami, Setiap kami dimampukan, Kuasa roh kudus-Mu memampukan kami, Untuk memiliki sesuatu hal yang indah Tuhan, Memiliki kerinduan yang indah, Untuk menjadi serupa dengan Engkau Tuhan. Kami percaya roh kudus-Mu memampukan kami, Dan kami siap untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, Amin. Saudaraku yang terkasih, Dimanapun kau berada, Apapun masalah yang kau alami, Percayalah dan katakan, Bahwa Yesus satu-satunya jawaban bagi kehidupan setiap kita. Tuhan Yesus memberkati, Hanya Yesus jawaban hidupku Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!